hai oke selamat pagi siang sore malam agen agen kakak-kakak kali ini saya akan mereview tips membeli motor bekas di lelangan motor ya kebetulan ini motor-motornya sudah kita bawa pulang ya jadi videonya dibuat enggak di TKP tempat telangnya ya jadi hal yang pertama harus diwajibkan agen-agan untuk membeli motor bekas adalah kalau untuk motor metik silahkan cek di bagian CVT ini ya ya kan kita nggak mungkin juga akan bongkar-bongkar CVT ini nggak mungkin bongkar-bongkar ini jadi yang pertama kita lihat adalah dengan cara di kolongin sedikit lihat bagian mesinnya bersih atau banyak oli gitu ya karena unit telang itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya sesuai dengan deskripsi harganya ya yang ada di checklist unitnya kalau dilihat-lihat dari blok mesinnya kayaknya bersih ya nggak ada rembes-rembes nggak ada rembes oli tuh dilihat dari situ yang pertama kalau untuk bagian CVT yang kedua kita lihat lagi ya kita lihat dari blok mesin sebelah kanan ini rapi ya rapi ya nggak ada becek-becek oli rembes ya tuh bisa dilihat terus kita ngolong lagi ke bagian tengah-tengah sini nih mesin tengahnya atau mesin atasnya ini kalau kita lihat ini bersih ya nggak ada bekas-bekasan oli ya gitu ya itu satu yang pertama kita cek hanya melihat aja kita ngolong sedikit ngolong sedikit ngelihat untuk sektor mesin kelihatannya aman baru kita nyalakan kontaknya kita nyalakan kuncinya kalau memang nggak ada akhirnya dia biasanya akan nggak ada ini ya nggak ada nggak ada lampu ini indikator ini nggak akan ada berarti akhirnya nggak ada kalau indikator ini nggak nyala gitu nah ini bisa lihat ini 15.000 km-nya kita samakan dengan wujudnya ya karena motor unit telangan itu km itu belum tentu ya betul ya bisa jadi putaran bisa jadi mesinnya yang oplosan atau motor yang oplosan jadi setelah kita nyalakan kita nyalakan sorry standarnya lupa saya naikin terdengar baik-baik suara mesinnya terdengar suaranya halus ya hanya terdengar suaranya halus kita belum tahu bagian CVT ini atau mesin tengah di sana bermasalah atau tidak ya sebelah kiri halus di sebelah kanan juga terdengar halus ya terdengar halus ya lalu kita ke bagas kalau kita ke bagas untuk sektor mesinnya halus ya di sebelah kanan coba kita gas di sebelah kiri ya kita gas sebelah kiri sepertinya ada suara kemericik sedikit di bagian sini ya kita di bagian sini atau di bagian sini ya ada suara aneh sedikit berisik sedikit ya kalau dugaan saya sih selagi motor ini nggak ngebul kita nyalakan ulang selagi motor ini nggak ngebul berarti kuncinya yang agak-agak berisik itu mungkin ada di sebelah sini ya bisa jadi lahar bambunya atau lahar baksiviti ini ya lahar baksiviti ini yang bikin suaranya agak kemericik sedikit untuk di sektor mesin sepertinya kilometer 15.000 ini kayaknya masih masuk akal ya kalau suaranya cuman dari baksiviti bisa jadi kemungkinan entah rollernya atau baksivitinya atau lahar bambunya atau yang paling parahnya bearing rasio disini ya bearing rasio disini cuman itu kan hanya dugaan sementara gitu loh kalau meter 15.000 bearing rasio itu agak agak mungkin nggak mungkin nggak mungkin sih gitu paling kalau nggak lahar baksiviti rollernya kalau sedengar saya disini mesin sebelah kiri bagian ini agak bunyi sedikit ya mungkin di video nggak kedengeran ya nah yang kedua setelah sektor mesin kita cek kita cek kerapian bodi ya kerapian bodi kita cek kayak gini ini jok kayak gini ini mungkin dicakar kucing ya nggak masalah lah ya kalau untuk motor keluaran tahun 2017 dengan tingkat kerapian bodi kayak gini menurut saya masih oke lah ya masih dapet nggak bakal bunyi nggak bakal geter-geter belum ada yang patah juga ya sepertinya ini motornya awet ya paling cuman ya ini ini ya nggak masalah lah ya overall dari bodi masih kelihatan mulus dan masih kuat ya nggak ada yang patah ya untuk patah bisa dicek aja dengan digoyang-goyang begini ini ada yang gampang goyang apa nggak gitu loh si tadi itu patah klip-klipnya ya ini lihat nut-nutnya masih rapet ya klip-klipannya masih rapet ini patah nih nggak apa-apa lah ya ini kan murah ya nggak gitu mahal dan nggak ngefek juga ke motor lalu tips untuk ngebit motor lelang itu ada di selain tadi mesin bodi kaki-kaki ya kaki-kaki kita lihat ya ban seberapa tebal bannya disini kelihatan bannya masih tebal ya tuh cuman setelah saya perhatikan lagi ini tambelan ya saya perhatikan lagi di ban ini ini udah retak-retak kayak gini ya tuh retak-retak kayak kayak gini ya tuh ini antara dua ya motornya jarang dipakai atau emang motornya kena panas kena hujan mulu ya jadi bisa retak-retak begini kilometer 15 ribu ban masih agak lumayan tebal masih bawaan pabrik ini ya federal ini ya gitu ini federal ini masih bawaan pabrik ya ini ban belakangnya masih lumayan ya yang kedua kaki-kaki dari sini seal shock ini aman ya seal shock shocknya nggak ada bocor nggak ada rembes terus sealnya juga bos-bosannya masih masih padet tuh digoyang dia nggak oblak dan yang ketiga kita cek kaki-kaki depannya untuk bannya masih lumayan oke tebal tapi emang retak-retak gini nih retak-retak begini tuh ya ini seal shocknya masih oke shocknya oke namun yang di sini di sini dia rembes ya tuh baret juga baret juga ini rembes mungkin ada baret juga ya di sini ya harus diganti kalau nggak diganti dia bakal makan ban sebelah kanan aja karena yang kirinya nggak main ya shocknya ya gitu dari kaki-kaki mesin udah bodi udah selanjutnya pajak ya kita harus cek pajaknya pajaknya pasti hidup apa enggak ya itu opsional sih kalau pajak hidup bisa jadi motornya harganya lumayan tinggi ini motornya bagus banget juga pajak hidup juga harganya tinggi ya kalau menang atau ngikutin motor lelangan kita kan ngejar murahnya ya ini sejarah murah biasanya pajaknya mati mesin kondisinya apa adanya gitu gitu tapi kayaknya kalau yang ini unitnya masih original ya belum ada di oplos oplos mungkin next video saya akan bahas tentang motor yang udah di oplos oplos ya motor unit lelangan yang udah di oplos oplos oke segitu dulu tips membeli atau ngebit motor lelangan kali ini ditunggu video video selanjutnya dari saya terimakasih salam josh ters 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 ters